Intro Halo Sobat Eksis, apa kabar? Penalakan nama kakak Wahijat Miko Di video kali ini kakak akan membahas Materi tentang pemahaman bacaan dan menulis Oke, langsung aja Biasa, bahasa Indonesia berkaitan dengan teks nomor 1 Berikut beberapa kata ke Sebagai kata depan ataupun imbuhan yang tepat kecuali Nah ini, ini hati-hati ya Kata ke dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua Sifatnya awalan atau imbuhan Yang sifatnya awalan Dan kata depan atau preposisi Kalau awalan dia ditulisnya digabung Kalau preposisi dia nulisnya diapain? Dipisah Nah, kalau bersifat preposisi dipisah Biasanya dia menyatakan Keterangan tempat Sama keterangan waktu Contoh Ke Surabaya Itu preposisi Karena yang dimuat adalah Ke Setelahnya memuat keterangan tempat Paham? Oke Lanjut Awalan yang digabung Misalnya Ke sembilan Kamu nulis Dia Aku mengantri urutan ke sembilan Ke dan sembilan digabung Otomatis dia masuknya Menjadi awalan Kita lihat Kecuali Nah, berarti yang benar Yang tepat kan Ini soalnya Sebagai kata depan Ataupun imbuhan Yang tepat Kecuali Berarti kita cari yang salah Oke Ke fasilitas kalimat 1 Kita lihat Surpray BPS menunjukkan Pada 2013 Akses ke fasilitas pendidikan Oke Lihat Tadi Ke kalau dipisah Berarti konteksnya apa? Keterangan Tempat Ini Ke fasilitas pendidikan Anak usia dini Konteksnya apa? Tempat Berarti Betul Karena Ke fasilitas pendidikan Berarti ini ke tempat Atau Ke Sekolah Pak Ut Cara gak langsung Berarti fasilitas ini Menggantikan Kata Sekolah Sekolah Merupakan keterangan Tempat Berarti ini bisa Betul Berarti A benar Berarti bukan jawa Bannya Karena yang ditanya Kecuali Yang kita cari Berarti yang salah B Kepaut Pada kalimat 2 Kita lihat kalimat 2 Artinya 27 dari 100 anak Memang memiliki akses Kepaut Lihat Ini Strip Karena singkatan memang harus diberi strip Tapi lihat Di sini Kemudian Akses ke pendidikan Anak usia dini Oke ya Lihat Di sini B Kepautnya Di Seharusnya Kepaut Di Gabung Karena Paut Di sini Konteksnya Singkatan Pendidikan Anak usia dini Bukan Konteksnya Seperti kalimat 1 Paut itu merupakan Sekolah Yang merupakan tempat Di sini Paut Tingkat Pendidikannya Berarti B Bisa Kita tahan C Kebiasaan Pada kalimat 3 Yang menunjukkan intervensi Pemirna Pada saat itu Pada Kebiasaan Membaca Oke aman Kenaikan Bisa Kebijakan Bisa Berarti jawabannya Yang B Kenapa saya Tidak baca Soal untuk Kenaikan Kebijakan Karena Ini konteksnya Kata kerja Apabila Kata kerja Sudah pasti Dia Sifatnya Kanya Apa Kata Berim Buhan Atau Awalan Oke Nomor 1 Jawabannya Yang B Dua Berikut Merupakan Kata Serapan Oke Signifikan Ada Bahasa Inggrisnya Substansi Ada Bahasa Inggrisnya Survey Ada Bahasa Inggrisnya Bahas Infrastruktur Oke Ini Kebanyakan Serapan Dari Bahasa Inggris Jadi Nomor 2 Jawabannya Yang Bahas Oke Lanjut Kesalahan Penggunaan Tanda Koma Terdapat Pada Kalimat Nomor Oke A 1 2 3 Kita 1 2 3 Komanya Kita Perhatikan Menunjukkan 1 Survey BWS Menunjukkan Pada 2013 12 Oke 2 Artinya Aman Ya Ini Konteksnya Betul Tetapi Ini betul Kenapa Karena Kalau di tengah Ada Konjungsi Pertentangan Tetapi Sebaliknya Walaupun Ini sebelumnya Harus kamu kasih Koma Oke Berarti 2 Aman 3 Angka Ini Menunjukkan Intervensi Pemerintah Pada Saat Itu Pemerintah Saat Itu Pada Akses Membaca Kebiasaan Membaca Dan Substansi Membaca Substansi Pendidikan Dan Substansi Pendidikan Terbatas Ini Seharusnya Gak pake Koma Ya Oke Nomor 3 Kurang tepat Kita liat 10 Dan 12 Kita liat 10 12 Tingginya Rata-rata Waktu Membaca Mencerminkan Inisiatif Mandiri Individu Menambah Ibu Dan Betul Ya Kalau Lebih Dari Dua Hal Sebelum Dan Wajib Maka Koma 12 Lewat Lewat Negara Bisa Hadir Lewi Lewat Lewat Oke Benar Jadi Jawabannya Adalah Yang C3 Lanjut Nomor 4 Pertanyaan Yang jawabannya Terdapat Pada Text Tersebut Kecuali A Berapa Persen Akses Fasilitas Paut Dalam Survei BPS 2013 Tunjukkan Akses Faut Mencapai 73% Berarti Pada Survei BPS 2013 Ini Tahun Berapa Ada Ya Oke Udah Itu Kalimat 1 Akses Kualitas Pendidikan 23% Akses Gak Ada Apa Yang menyebabkan Kenaikan Signifikan Selama 5 Tahun Kenaikan Signifikan Gak Ada Oke Gak Bukan Oke Jawabannya Yang Ada Di Kalimat Pertama Oke Nomor 5 Tugas Untuk Teman Teman Semua Penulisan Kalimat Yang Seluruhnya Tidak Mengikuti Aturan Puebi Jadi Yang Semuanya Kacau Yang Semuanya Salah Oke Kalian Lihat A Ada Kalimat 8 Ini Berulah A Kalimat 8 B Kalimat 9 C Kalimat 10 D Kalimat 11 E Kalimat 12 Kita Lihat Di Tekstnya A Kalimat 8 Mana Benar Atau Salah Efektif Tidak Kalimat B Kalimat 9 C Kalimat 10 D Kalimat 11 E Kalimat 12 Silahkan Dibaca Tekstnya Terlebih Dahulu Cukup Silahkan Isikan Jawaban Kalian Di Kolom Komentar Oke Saya Rasa Cukup Terima Kasih Atas Perhatian Teman Teman Semua Tidak 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 Terima kasih.